Gamen, salah satu produsen periperal gaming PC yang sepabrik dengan robot. Gamen ini cukup terkenal karena harganya terjangkau dan modelnya yang lumayan oke dan keren-keren. Kode produk Gamen ini sesuai dengan itemnya ya, misal kalau keyboard seri depannya GK. Terus ada GM untuk mouse, GH untuk headset, GS untuk speaker, dan yang satu ini namanya GCC200 guys, alias CPU cooler. Bisa dilihat spesifikasinya, kalau cooler ini pakai fan 8 cm yang ada RGB-nya plus 2 copperhead pipe. Dan walaupun nggak tertulis di spesifikasi, cooler ini support sampai Intel socket 1200, bahkan sampai 1700 ya. Di dalam paket pembeliannya ini, kalian dapetin 1 unit cooler pastinya. Kemudian, pelengkap standar sebuah cooler Pro C, yakni bracket untuk Intel. Di sini, kalian bisa lihat, ada 3 slot pilihan socket, dari 1366, 115X atau 1200, dan 1700. Lengkap dengan 1 set kaki atau 4 pasang pengunci bracket ke Mubo, plus 1 saset Thermapest ala pembumi instan. Penampakan cooler-nya sendiri seperti ini ya guys, bisa kalian lihat, simple dan basic banget. Dengan fan RGB 7 blade yang desainnya biasa, headsink aluminium dengan desain biasa juga, tanpa cover plastik di bagian atas. Kelihatan ujung headpipe-nya ya ini, dan warna copper headpipe-nya pucat banget ya. Kayak nggak murni, mungkin kebanyakan campuran aluminium. Base blade-nya ini lumayan lebar, dengan desain headpipe yang menyatu di tengah, dan menjauh di headsink supaya panas lebih merata. Pembanding gamen GCC200 kali ini adalah Deepcool HH Mini FS V2 yang desainnya mirip banget, ukurannya 11-12. HH Mini FS sedikit lebih pendek sih, tapi area headsinknya lebih lebar. Beda lainnya adalah di headpipe-nya guys, kalau yang HH lurus aja dari base plate ke headsink. Bagian base plate-nya pun masih lebih flat, dan kerasa lebih mulus yang GCC200. Tapi BTW headpipe HH kelihatan lebih serius, kayak lebih murni copper-nya gitu. Untuk fan-nya juga edge-nya kelihatan better. Oh iya, buat pelengkap, aku juga bandingin sama cooler standar bawaan Intel yang pake copper core. Tengahnya tembaga ini ya. Dan untuk pengetesan, aku pake Mobo Intel Socket LGA1150, dengan prosi i5-4670. Sedangkan untuk thermal patch-nya, aku pake Deepcool Z5 yang dioles merata di prosi. Cara pasang gamen GCC200 ini sama ya, kayak cooler tower low budget kebanyakan. Untuk Intel, harus pake bracket bullet ini. Sedangkan AMD nggak perlu. Kalau yang Intel, cantolinnya ke bracket plastik bawaan cooler ini. Pastiin kaki udah kekunci semua ya, dan kuncian juga udah pas. Pas dinyalain kayak gini ya guys, RGB-nya sih nggak nyolok-nyolok banget. Dan warnanya juga bagus, tapi ini RGB-nya satis ya. Nggak bisa gonta-ganti ataupun muter gradasi gitu. FYE aku tes cooler ini di ruangan ber-AC dan open-air tanpa casing. Dan aku juga matiin fitur smart CPU fan di BIOS ya. Jadi fan speed ketiganya bakal muter maksimum. Tes pertama, kayak biasa, aku pake fitur Benz dari CPU-C. Disini, gamen GCC200 bisa dapetin suhu max di 48 derajat Celcius aja. Pembandingnya, Deepcool HH Mini FS V2, suhu maxnya di 46 derajat. Dan terakhir, kalo pakein tes stock cooler, suhu maxnya di 50 derajat guys. Perbedaan ketiganya keliatan jelas ya, walaupun nggak signifikan. Tes kedua, aku Benz di Wpram Stability Test. Disini, GCC200 dapetin suhu max di 57 derajat Celcius. Untuk HH Mini FS, suhu maxnya di 55 derajat. Dan untuk stock cooler, suhu maxnya 64 derajat guys. Perbedaannya lumayan dibanding GCC, sekitar 7 derajat. Tes ketiga, kita benchmark di Cinebench R20. Disini, GCC200 bisa dapetin suhu max cuman 56 derajat Celcius guys. Masih adem ya. Sedangkan HH Mini FS, suhu maxnya masih yang terbaik, 52 derajat Celcius. Dan untuk intas stock cooler ini, dapetin suhu yang aman juga. Yakni 62 derajat Celcius. Jadi, dengan harga 100 ribu rupiah kurang dikit, performa gamen GCC200 ini udah bagus buat upgrade dari stock cooler. Masih kalah sih dari HH Mini, tapi ada plus lainnya, yakni fan-nya RGB. Kalau menurutku sih, ini karena faktor fan dan bahan copperhead pipe-nya yang kurang bagus. Oke, jadi gitu aja ya guys review cooler ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!